Intro Polores Metro Jakarta Timur berhasil mengungkap kasus pencurian pengontrol volume gas di daerah Cakung, Jakarta Timur. Kasus tersebut berhasil diungkap berawal dari laporan warga sekitar yang mencium bau gas menyengat, lalu diselidiki oleh kepolisian. Petugas kepolisian berhasil meringkus pelaku yang berjumlah 3 orang, pelaku berinisial MDS, AMY, dan NS. Komponen milik perusahaan gas negara atau PGN yang dicuri ditaksir memiliki harga Rp40 juta dari stasiun gas Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Polores Metro Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian mengatakan, dari pengakuan para pelaku, mereka sudah lebih dari satu kali melakukan pencurian. Hasil curian para pelaku akan dijual kepada penada sebesar Rp5 juta dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu volume korektor, satu gunting besar, satu obeng, dan dua motor. Akibat perbuatannya, para pelaku dijirat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Pencurian dengan pemberataan ini terjadi tadi pagi pukul 5 di stasiun gas Pulau Gebang, Jalan Komarbin, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Ada pun yang dicuri adalah, satu unit volume korektor milik PGN, nilainya sebesar Rp40 juta. Ada pun barang bukti yang kita cita, yang pertama adalah rang dan pemotong besi. Yang kedua adalah volume-volume korektor. Ini yang nilainya kurang lebih sekitar Rp40 juta. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!